Keluarga Pedang Dut Ayu Ting Ting sangat terpukul atas kepergian putra Shifa Nuraini, Rayes Zoltan Fajrizal. Proses pemakaman Rayes Zoltan Fajrizal di TPU Lamperes, Depok berlangsung pilu. Tangisan dari keluarga bersahutan mengiringi pengantaran bocah belum genap dua bulan tersebut. Ayu Ting Ting juga tak dapat menyembunyikan rasa sedihnya kehilangan keponakan tercinta. Selama proses pemakaman keponakannya, janda anak satu itu tak berhenti menangis. Kendati demikian, dia berupaya menjadi sosok yang paling tegar untuk menjaga keluarga. Ayu Ting Ting terlihat menemani orang tuanya yang masih bersedih di samping pusara baby Zoltan. Dia berusaha menenangkan sang ibunda yang enggan bangun dari pemakaman untuk pulang. Rekan seprofesi Ruben itu terlihat berkali-kali menarik nafas raya mengusap air mata. Dengan tindakan lembut, Ayu Ting Ting mengajak kedua orang tuanya untuk beranjak dari pemakaman. Sebelumnya, putra Bung Susifah, Rayas Zoltan Fajrizal dikabarkan meninggal dunia di rumah sakit pada Kamis 31 Agustus. Masih belum diketahui penyebab raya Zoltan Fajrizal meninggal dunia. Keluarga besar Ayu Ting Ting memilih untuk bungkam perihal tersebut. Terima kasih telah menonton!